Warga desa Lokrawa, Kabupaten Barito, Kuala mengeluhkan pemasangan KWH meter yang digunakan di rumahnya dipasang berjajar dengan KWH milik warga lain. Pemasangan kabel listriknya juga semraut, dinilai rawan terjadinya kebakaran. Inilah tumpukan KWH meter milik warga desa Lokrawa, Kabupaten Barito, Kuala yang dipasang berjajar antara satu dengan lainnya di sebuah gubuk tidak jauh dari rumah warga. Selain itu pemasangan kabel listrik ke rumah warga juga terpasang secara tidak aman. Bahkan ada yang sampai menjalar ke tanah pinggiran jalan yang sangat berbahaya jika dilewati pejalan kaki. Salah satu warga mengaku khawatir kondisi KWH meter menumpuk ini sewaktu-waktu bisa terbakar karena kondisinya yang rawan kebakaran. Memang ada harapan supaya sampai ke rumah bagaimana. Kenapa kalau di rumah masing-masing, Pak? Bagus. Bagus, bisa mengontrol atau bagaimana? Bisa mengontrol, apakah itu. Kalau selama ini mengontrolnya bagaimana, Pak? Mengontrolnya, bila mati kan dikontrol ke... Ke sana, Pak. Ke mencet, ke langgar situ, Pak. Repot ya, Pak? Ya, repot. Harapannya supaya kan kalau habis itu kan tidak pada mendatangi ke jauh, Pak. Tidak kan jauh, jadi setelahnya, Pak. Jadi kalau di rumah kan ngontrol kan tahu. Biar enak, Pak. Biar enak. Kalau kurangnya berapa, gitu. Jadi selama ini kalau mau habis, lihat ke sini, Pak. Lihat ke sini, Pak. Saat dikonfirmasi tim Banjar TV kepada kepala PT PLN Rayon Barabahan, Purwanto menyatakan pemasangan KWH meter menumpuk di satu tempat ini dulunya dikarenakan untuk menormalkan KWH meter yang dipergunakan serta memaksimalkan penggunaan listrik di rumah pelanggan. Kedepannya, pihak PT PLN Rayon Barabahan akan membenahi KWH meter tersebut agar bisa dipasang di masing-masing rumah. Namun hal ini masih menunggu realisasi dari PT PLN area Banjarmasin dan koordinasi Komisi 3 DPRT Baritukwala. Kalau realisasi pembenahannya kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Kita belum bisa memastikan, karena perlu materi banyak itu. Dengan panjangnya overspunning seperti itu, kita perlu JTR panjang. Terus kalau evaluasi, karena kami sudah sudah kita survei ke sana kemarin, perlu JTM. Kalau tiang listriknya, Pak, kayaknya tidak ada juga, Pak. Iya, makanya kita usul untuk peruasan jaringan. Baik jaringan tegangan menengah, nantikannya kita pesan perahu, yang lebih dekat. Karena jaringan itu adalah JTR ujung, jaringan tegangan ujung. Berarti nanti akan dilakukan pembenahan tetap, Pak, ya? Tetap kita lakukan pembenahan. Purwanto menambahkan, untuk overspunning yang terjadi pada KWH meter tersebut, Pihaknya akan melakukan evaluasi kembali, sesuai dengan sertifikasi layak operasi. Jika melanggar, maka akan dilakukan penindakan, sesuai Undang-Undang No. 30 Pasal 51 Ayat 3 Tahun 2009 Tentang Pencurian Listrik. Erwin Yudhanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton!